Halo everyone welcome back to my channel hari ini tanggal 2 Januari 2022 masih di suasana tahun baru saya ingin mengucapkan Happy New Year semoga kita semua terus diberkati dengan kesehatan dan cuan semakin luber saat ini saya mau bahas satu project yang mana dalam beberapa bulan terakhir ini menarik minat para investor yaitu Oasis Network dengan ticker tokennya ROSE ROSE ini adalah protokol blockchain layer pertama sama dengan Bitcoin dan Ethereum ini data di coinmarketcap di coinmarketcap juga menampilkan link ini ke websitenya oasisprotocol.org kemudian juga ada ke whitepaper nya ini whitepaper ada 20 halaman masalah umum yang sering terjadi pada protokol blockchain layer pertama kita tahu bahwa itu adalah masalah gas fee yaitu biaya transaksi yang tinggi ketika banyak permintaan dan antrian transaksi masalah inilah yang terus dicari solusinya oleh protokol blockchain teratas seperti Bitcoin dan ethereum rupanya tidak hanya protokol layer pertama ramai teratas yang mencari terus solusi penyelesaian dari gas fee ini ya Oasis Network pun mendapat daya tarik investor dalam beberapa bulan terakhir karena juga menawarkan solusi biaya biaya yang rendah kita lihat grafik daily di tradingview di grafik ini kita lihat tanggal 10 Agustus harga token rose berhasil naik di atas garis EMA 200 sejak tanggal itu hingga penutupan kemarin harga tokennya telah naik 404 persen dalam kurun waktu ini harga terus dimaintain berada di atas EMA 200 ini menunjukkan tren yang terjadi adalah uptrend sekarang saya mau ajak kalian melihat beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga token rus ini ya ini kita lihat di medium.com blog Oasis protokol di medium faktor pertama ini dana pengembangan ekosistem Oasis pengumuman dana pengembangan ekosistem inilah yang merupakan faktor yang paling signifikan untuk rose yang membantu mendorong kenaikan harganya ini diumumkan pada 17 November 2021 dari berita ini terungkap dana sebesar 160 juta dolar masuk ke Oasis untuk pengembangan ekosistem dana dihimpun dari beberapa partner dan investor seperti yang bisa kita lihat disini ada AMI Cloud Ventures Dragonfly Capital Partner Draper Dragon dan selanjutnya ini dana diperuntukkan untuk membantu memperluas ekosistem di berbagai sektor seperti dari DeFi, NFT, Metaverse, Tokenisasi Data, DAO, Tata Kelola Data dan Aplikasi Privacy Daya tarik dari para investor untuk masuk ke proyek ini adalah fitur privasi bawaan dari Oasis Network yang dirancang untuk mendukung kontrak pintar rahasia karena kita tahu privasi adalah hal yang sangat penting dalam bidang DeFi faktor kedua adalah ekosistem Oasis Network ini yang sedang berkembang ini Oasis meluncurkan Emerald Mainnet pada 22 November Emerald Mainnet ini adalah solusi paratime yang kompetibel dengan EVM mesin virtual ethereum dengan EVM ini akan menjembatani token antara ethereum dan jaringan Oasis ada update perkembangan lain lagi yang penting setelah Emerald Mainnet ini ya yaitu ini Yusu Swap pada tanggal 16 Desember diumumkan bahwa Yusu Swap ini adalah bursa terdesentralisasi pertama yang dibangun di atas Oasis mereka telah mengumpulkan 2 juta dolar dalam pendanaan untuk pengembangan menjadi landasan ekosistem DeFi di Oasis jaringan tersebut juga baru-baru ini memperoleh landasan peluncuran proyek umum pertamanya dengan merilis Launch Garden Launch Garden ini sebuah platform yang akan memberikan proyek yang dibangun di atas Oasis akses ke komunitasnya yang berkembang sebagai cara untuk menarik pengadopsi awal Launch Garden juga akan memungkinkan pengguna untuk staking rose atau bisa juga berpartisipasi dalam airdrop yang diluncurkan di platform Faktor ketiga yang mendorong harga rose adalah Oasis merilis NFT Oasis AI Rose ini adalah proyek NFT pertama di jaringan Oasis Oasis mencetak 999 mawar yang dihasilkan dengan AI dan disebarkan ke pengguna selain peluncuran proyek NFT pertama khusus untuk Oasis jaringan tersebut juga ada update proyek NFT lainnya kita lihat ya ini update proyek NFT Oasis Network mengumumkan partnership atau kemitraan dengan NFTB yang merupakan platform NFT dan DeFi Multi Chain NFTB saat ini menawarkan NFT marketplace yang terkurasi yang dirancang khusus untuk para seniman digital, gamer, dan penggemar musik kemudian juga merupakan jenis dual NFT yang pertama dan launchpad token untuk membantu para kreator melaunching proyek mereka yaitulah faktor ketiga yang mendukung harga token rose naik bagaimana menurut kalian setelah melihat tiga faktor pendukung yang telah dipaparkan kedepan kalau pertumbuhan aplikasi di jaringan Oasis ini terus berkembang maka kemungkinan komunitas akan ditambahkan saat ini juga ada lebih dari 100 ribu pengguna yang telah join komunitas jika ada proyek-proyek baru lagi maka akan menarik orang-orang untuk join komunitas oke sekian tentang Oasis Network thank you sudah menonton thank you sudah support channel ini sampai jumpa pada video-video selanjutnya salam ke udara sub indo by broth3rmax